Salli wa sallim ya salam ala nabi ghaidil aham wa la liwa Para ahli tafsir mengatakan bahwa setiap manusia yang berhadapan dengan malaikat maut Itu pasti manusia ini minta timpu Pasti manusia ini minta diberi sedikit lagi umur Sudah datang malaikat maut Sudah kita lihat malaikat maut anak mencabut roh Maka manusia ini yang pertama-tama disesali adalah Banyaknya waktu yang tersia-sia Itu yang paling disesali Banyaknya dahulu waktuku yang terbuang-buang Nah sekarang Sedetik pun minta waktu Kada diberi waktu lagi Ujar seseorang yang sudah melihat malaikat maut itu Law la akhartani ila ajarin karib Adakah tidak engkau berikan aku sedikit Sedikit masa Pa'as sadakah Maka aku bisa bersadakah Maka aku bisa melakukan satu ibadah Wa aku minas salihin Dan aku termasuk orang-orang salih Jadi yang dibutuhkan oleh seseorang ini Pada waktu menghadap Pada waktu sudah berhadapan dengan malaikat maut itu Yang diperlukannya cuma adalah untuk mengucapkan Kalimat menyedakahkan harta Minta kepada malaikat maut Supaya diberi waktu Untuk apa Untuk sekadar mengucapkan Bahwa hartaku itu Seluruhnya aku berikan Hartaku seluruhnya aku wakafkan Minta waktu berapa detik Walayyu akhirallahu nafsan Iza ja'a ajaluha Allah tidak akan lagi Allah tidak akan menunda sedikitpun umur Yang sudah sampai batasnya Allah kadang akan memberi lagi Jadi yang paling disesali dalam Akhirat kainah adalah Waktu yang terbuang sia-sia Tanpa digunakan ibadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Terima kasih telah menonton!